Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys, hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggambar aku di Pada Gapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian Untuk subscribe, komen, like, and share Agak splice-splice banget ya Karena satu subscriber kalian Sampai-sampai untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agak channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruat atau videonya Karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ini ada salah satu komentar dari penggambar aku Kat Lopers juga Dan dia juga subscriber aku Di kolom komentar YouTube aku ya guys Terkait masalah kucing peliharaannya Terutama saat kucingnya tersebut Memasuki masa birahi atau masa kawin Dan dia bertanya seperti ini ya guys kepada aku Kakak ya Apa sih alasan kucing itu suka berguling-guling setelah kawin? Bagaimana cara mengatasinya dan mencegahnya ya? Dan Apa sih dampak positif dan negatifnya? Kucing suka berguling-guling setelah kawin Mohon jawabannya ya kak ya Wah ini menurut aku pertanyaannya sangat bagus ya guys ya Baiklah aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari si kakak ini ya Tapi videonya itu ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke Alasan dan bagaimana cara mencegah ya Kucing berguling-guling setelah kawin Nah kucing adalah hewan yang senang dibelai Menggosokkan kumisnya hingga membanturkan kepalanya ke benda Manusia dan kucing lainnya Nah ini termasuk ketika kucing sedang birahi dan setelah kawin Nah jika dibelai Kucing akan mengangkat bagian belakangnya Dan melangkah dengan kaki belakangnya Nah setelah kawin Kucing itu suka berguling-guling dengan panik Selama beberapa menit Ini sebagai bentuk reaksi nanoria Yang mungkin berhubungan dengan opulasi kucing ya Nah ini dilansir dari situs KITNESSES Berikut adalah penjelasan mengenai perilaku kucing yang suka berguling-guling setelah kawin Oke yang pertama mungkin kucing sudah siap kawin ya guys Nah tidak seperti kucing betina Kucing jantan tidak miliki siklus birahi dan dapat kawin kapan saja Perkawinan yang berhasil tergantung pada kesiapan kucing betina Jadi kucing jantan akan pergi kemanapun Si kucing memberi sinyal dari kucing betina yang sedang birahi Nah kucing jantan akan sering melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke kucing betina yang sudah siap kawin Nah si ekor kucing betina akan mengeluarkan suara melolong Khususnya yang hanya dia keluarkan saat mencari pasangan Dan si ekor jantan berusaha bersuara kembali kepadanya Nah si kucing juga akan menghasilkan hormon dan peromon yang ada dalam urin yang menarik kucing jantan Meskipun kucing betina menunjukkan kesiapannya untuk kawin Nah kucing jantan ini akan mendekatinya dengan hati-hati dan mengikutinya kemana-mana Juga menjauhkan dirinya dari jangkauan cakaran Sampai si kucing mengambil posisi berjongkok dengan bagian belakang terangkat Nah posisi ini diperlukan untuk sukses penetrasi Nah pada titik ini kucing jantan akan mencengkram leher kucing betina dan mulai penetrasi Nah si jantan juga akan melakukan ini untuk menjaga posisinya dan mencegahnya menggigitnya saat penetrasi berlangsung Nah kucing jantan kemudian mendorong panggulnya ke arah kucing betina sampai menembusnya dengan penisnya selama 3-20 detik Yang kedua kucing mengindukasi opulasinya Nah saat kucing jantan berejakulasi ya Kucing betina akan mengeluarkan satu atau lebih teriakan keras Nah penis jantan ini menggores bagian dalam tubuhnya dan mengindusi opulasi Nah goresan ini menyakitkan tapi kehamilan tidak akan terjadi tanpa rangsangan ini Nah telur tidak bisa dilepaskan dari oparium sampai ya kucing betina itu Atau kucing jantan mengalami ejakulasi Sehingga perkawinan pertama seringkali tidak menghasilkan anak kucing Nah kucing betina biasanya perlu kawin 3-4 kali dalam periode 24 jam Untuk berhasil mencapai kehamilan Dan si kucing akan sering kawin dengan lebih dari 1 jantan Nah hal ini meningkatkan kemungkinan kehamilan dapat menyebabkan anak kucing dari rahim yang sama Memiliki penampilan yang berbeda Nah siklus birahi wanita akan berakhir dalam 1 atau 2 hari setelah mengindukasi opulasi Nah saat kucing jantan melepaskan cengkeramannya di lehernya Kucing betina seringkali akan memukul dan mendesis kepadanya Nah kucing yang ketiga kucing betina setelah kawin Nah kucing betina ini berguling-guling setelah kawin di lantai ya Dengan marah-marah Nah sikucing akan mengubah posisi dan akan menjelati area genitalnya dan di punggungnya Dimana kucing jantan menyentuhnya Nah kucing betina akan sangat sibuk dan berpindah-pindah dari satu tindakan-ketindakan lainnya ya Selama beberapa menit Nah sejak memicu opulasi hormon berubah menjadi signifitan Dan kemungkinan terjadi penyebab perilakunya yang tidak biasa setelah kawin Nah kucing betina juga mungkin akan mencoba untuk membersihkan aroma kucing jantan Dari dirinya sebelum si kucing kawin lagi gitu Nah yang keempat ini ya Kucing jantan setelah kawin Nah setelah kawin kucing jantan biasanya ingin menjauh dari kucing betina Agar tidak dicakar dan dipukul Nah kucing jantan akan sering meninggalkan pandangannya tetapi tetap berada di dekatnya Menunggu untuk menerimanya lagi gitu Nah setelah kucing betina siap Kucing jantan akan kembali lagi untuk kawin dan perkawinan menghasilkan anak kucing Si kucing tidak akan memiliki bagian dalam pembesaran mereka gitu Nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih